Intro Ini mahasiswa dari mana? Dari Manado kakak Tinggal pokos Tinggal di asrama Oh di asrama, asrama apa? Asrama Halteng, Baru Goro Kok itu makan apa? Makan nasi, sayur dan ikan Siapa kasih? Bali atau dapat kasih dengan orang? Orang kasih kakak Dari siang sekali itu orangnya Begini sudah, kalau jadi mahasiswa Asal dari mana? Dari Sagia kakak Sagia itu jauh atau? Jauh sekali Itu dimana? Di Ternate, Tidore atau? Di Maluku Tala, Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Oh di Weda? Iya di Weda Weda dari ibu kota Oh ibu kota kabupaten itu di Weda? Ya di Weda Baru yang Sagia itu dari apa? Dari kecamatan Oh kecamatan Ibu kota kecamatan atau cuma lingkar itu selingkar kecamatan? Ibu kota kecamatan sekaligus desa So semester berapa? Semester dema Biasa dapat kirim berapa? Per bulan Per bulan Itu tergantung ada 200, 900 Oh jadi tergantung dari penghasilan orang tua? Dan Tergantung dari permintaan lagi Dari orang Senang kata rada kalau kuliah di Manado? Senang kakak Senang dari apa? Dari Cewek-cewek atau dari kampus atau? Bukan cuma dari cewek-cewek, dari suasana kotanya Itu juga bagus Masyarakatnya juga toleransi untuk beragama Itu sangat kental kalau di Manado Oh seperti itu? Ya Tahan pulang kak Oh no Bedanya apa dengan di Ternate? Padahal di Ternate juga ada universitas Kenapa harus pilih di Manado? Ya Kalau soal Pengetahuannya Semua sama di Ternate dengan di Manado Jadi pengetahuan, pengalaman yang jelasnya semuanya sama? Ya semua sama Nah cuma yang membedakan itu seperti apa deh? Tapi saya hanya untuk Mencari pengalaman baru saja Oh pengalaman baru saja Jadi artinya sebagian dari teman-teman ade ini Artinya ada yang sudah keluar dan kemudian kuliahnya di Ternate Ya Jadi ade sendiri yang memutuskan untuk pergi mencari pengalaman baru di Manado Ya Seperti itu Ya Di jurusan mana ade kuliah? Sosial ekonomi Hmm Jadi sebelum itu nama ade ini siapa? Siapa nama ade? Jusman 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 saja atau ada marganya? Jusman Rusman Ya Jusman Rusman? Ya Itu ade kakak atau seperti itu? Jusman itu adeknya atau yang kakaknya Rusman atau seperti apa? Rusman itu bapak saya Oh jadi Jusman itu anaknya yang Rusman itu bapaknya? Ya Ya Kapan bisa pulang ke Ternate de? Hmm Selesai semester itu balik ke Ternate atau langsung ke Almayera itu Kuliah di Manado pernah rasa susah atau seperti apa? Ya ini pernah rasa susah lagi Kayak lapar begitu eh? Ya Kalau lapar biasa pergi di mana? Biasa ke teman atau ke sekret Oke Pacar eh? Eh tidak Belum punya pacar? Iya Oh belum punya pacar Kalau misalkan sudah punya pacar ke pacar atau ke siapa? Kalau misalkan mau minta makan? Tidak juga kan Mereka juga punya Kan begini ade menurut mitos kan ada yang sering menghabiskan rumpit pacar Katanya seperti itu Wow Kalau ade bagaimana? Mau menghabiskan rumpit pacar? Tidak lah Hehehe Mereka kan juga punya orang tua Tidak dapat pulih mana juga Jadi apa pesan yang bisa disampaikan lewat video ini? Buat teman-teman yang lain yang mungkin berada di luar daripada kota Manado Kemudian adek-adek juga yang belum masuk kuliah kira-kira pengalaman yang sudah anda dapat di Manado itu seperti apa? Pertama itu Kita harus sabar Senang sabar Yang kedua Kita harus banyak berteman Tapi Tapi kita lihat juga Teman yang seperti bagaimana Malah sampai teman itu membawa kita ke tempat Yang tidak diinginkan oleh orang tua kita Seperti tempat ayam-ayam Ya Hehehe Oke terima kasih atas segala partisipasinya Mudah-mudahan video ini menjadi motivasi buat adik-adik dari adik Jusman ini yang mungkin berada di desa Sagia ya Ya desa Sagia Jadi yang jelasnya semuanya harus penuh dengan kesebaran ya Ya Nikmatilah proses karena yang jelasnya Jangan lupa sholat Oh seperti itu Ya Yang jelasnya sholat itu harus selalu diutamakan ya Ya Jadi belajar sambil berdoa Jadi pada intinya Hargailah proses karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya Oh seperti itu Oke baik terima kasih Bung Jusman yang sudah hadir bersama saya disini Semoga video ini bisa bermanfaat Buat semua yang sudah menonton video ini Terima kasih